Aku akan langsung aja guys, jadi IG Live aku malam hari ini, aku akan banyak sharing tentang psikologi trading, tentang mindset ya, yang sangat penting sekali sebenarnya. Banyak orang mencari teknik, banyak orang mencari strategi, tapi sebenarnya strategi atau teknik itu gak akan jalan kalau kamu gak ngerti mindsetnya. Yang terpenting adalah ngerti mindsetnya dulu. Mau dapet bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk daftar mtred sekarang di mtred.id Halo semuanya, selamat malam. Hai Antonius Leo, Hosni Wijaya, Cindy Belinda. Felix Chandra, JBN Lee, Yoga Pembungkas Putri Oktaviani, Halo semuanya Leona, selamat malam. Gimana perasaanmu hari ini guys? IHFG hari ini turun 3,17% rasanya gimana? Aku mau nanya dulu, hari ini aku banyak banget nanyain temen-temenku, orang-orang terdekatku gitu ya. Jadi, even my mate, aku tanya dia, are you happy? Kamu happy gak? Perasaannya apa? Terlepas dari kondisi market yang naik turun. Coba dijawab disini. Birdsmill 08. Perhatian banget ya, kalau ngosong-ngosong tau aja. Iya nih, agak-agak ini. Gantinya agak rumah. Gimana perasaanmu hari ini temen-temen? Are you happy? I'm asking everyone. Fanny RS1601, jedak jeduk. Ada yang bilang, Mirs Nurhayati 06. Sedih, ada yang bilang, eh tadi bilang apa sih? Sedih, ya Wika Pau biasa aja. Ada yang bilang, galau. Ada yang bilang, happy. Banyak juga nih yang jawab happy nih. Oke, aku akan langsung aja guys. Jadi, IG Live aku, malam hari ini, Aku akan banyak sharing tentang psikologi trading. Tentang mindset, ya. Yang sangat penting sekali sebenarnya. Banyak orang mencari teknik. Banyak orang mencari strategi. Tapi sebenarnya, strategi atau teknik itu Gak akan jalan kalau kamu gak ngerti mindsetnya. Yang terpenting adalah ngerti mindsetnya dulu. Begitu kita ngerti mindsetnya, Cara berpikirnya gimana, Maka kita bisa tau tekniknya gimana, gitu. Jadi, pertama banget pastinya, Malam hari ini aku akan update dulu Tentang kondisi market gimana. Baik secara teknikal maupun secara fundamental. Dan IG Live ini merupakan Kaitannya masih ada sambungannya sama IG Live. IG Live sebelumnya dari hari Senin kemarin. Dan hari Senin kemarin, Senin Selasa, Rabu, Kita sempat mengantisipasi. IHSG turun, bisa terkoreksi sampai level 6.500an. Dan ini udah mulai tersentuh. Level 6.500 terendah tadi di angka 6.576. Bagus atau gak bagus, gitu. Pattern IHSG saat ini. Ada gak bagusnya, ada bagusnya. Kalian mau enaknya dulu atau gak enaknya. Ya, nanti aku kasih tau deh. Jadi yang pertama, Aku akan update kondisi market dulu. Kemudian, Setelah aku update kondisi market, Aku akan update tentang potensi saham-saham Yang kita bisa lakukan itu apa sih, gitu. Jadi, mungkin aku akan disini mulai banyak bahas tentang investing Kalau marketnya jatuh, gitu. Terus kemudian yang ketiga, Aku akan update tentang mindset, gitu. Yang aku sempat ulas dikit di story aku hari ini, ya. Jadi, aku sempat ulas dikit di story aku hari ini Tentang mindset. Dan juga sebelum lebaran kemarin, Aku juga sempat bikin story tentang mindset juga, gitu. Oke. Ini aku pin dulu pertanyaan dari Renovan Setio. Tapi sebelumnya, Aku mau share. Padahal ngejawab, Share yang gak enaknya dulu, oke. Aku share yang gak enaknya dulu, ya. Aku share yang gak enaknya dulu. Boleh aku mute dulu sebentar komennya, ya. Ini saya udah serok, malah saya kena jaring. Dia bilang. The likes the praxis. Halo. Oke. Aku turn off komen dulu, Biar kita semua sama-sama bisa fokus. Dan nanti aku pasti akan buka komennya Untuk tanya-jawab, untuk interaksi. Karena aku suka interaksi dengan kalian, guys. Nah. Ini adalah chart IHSG. Gak enaknya dulu, deh. Gak enaknya dulu gimana. Gak enaknya dulu, Kalau ngelihat pattern kayak gini, guys. Ini tuh tanda-tanda dia beris banget. Dan bahkan akan lanjut beris dalam jangka menengah, gitu. Artinya beris apa? Apakah artinya beris itu langsung downtrend, Turun jebol 6570 jebol ke bawah, gitu. Belum tentu. Sideways. Balik sideways pun juga termasuk beris sebenarnya. Tapi perkiraan kami, M-Trade, ya. Kita memperkirakan, Dia kan bergerak zigzag dulu, gini. Ya, bergerak zigzag. Nah, zigzagnya ini nanti kita akan wait and see. Apakah dia berhasil membentuk double bottom, triple bottom. Dan kembali ke level tertingginya di 7300, Atau malah justru breaking down. Intinya, pattern jatuh kayak gini tuh gak bagus. Gak bagus karena ini tanda awal dari beris, ya. Awal dari beris banget, gitu. Nah, apa sih yang mendorong, Apa yang mendorong IHSG ini bener-bener beris, Bener-bener terkoreksi sampai seperti ini. Seperti yang aku udah bahas dalam IG Live beberapa hari kemarin, Yang mendorong koreksinya di sini adalah Inflasi dari US dan juga banyak negara, Termasuk Indonesia. Dan rencana US untuk menaikkan suku bunga. Di sini, kemarin udah sempat dinaikkan. The Fed udah naikin. Dan rencananya masih akan terus dinaikkan. Pada tanggal 1 Juni nanti, Kayaknya juga bakalan naik, gitu. Jadi, gak enaknya adalah, Ini tanda awal dari beris. Beris itu bisa jadi breaking down dari 6570, Atau sideways, gitu. Nah, enaknya apa? Sebenernya gak ada enaknya juga sih. Kabar baiknya, maksud saya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya yang pertama, Buat teman-teman, Buat kamu-kamu yang nyangkuters, Nyangkuters atau salah beli di pucuk, gitu ya. Dengan pola seperti ini, Kalau teman-teman perhatikan, Dengan pola jatuhnya kenceng, Semakin kenceng dia jatuh, Maka akan semakin kenceng mantulnya. Daripada dia jatuhnya bentuknya sideways, Maka dia akan naiknya pelan-pelan. Perhatikan, dia naiknya pelan-pelan. Tapi begitu dia semakin kenceng jatuh, Maka akan semakin kenceng mantulnya. Ya, jadi, Semakin cepat technical reboundnya. Cuman, technical reboundnya, Kalau kita perhatikan di sini, Sifatnya bisa cuman dead cat bounce aja. Dead cat bounce itu adalah, Naik sementara doang di sini. Ini naik sementara doang. Jadi, naik untuk jatuh lagi. Naik untuk jatuh lagi. Nah, ini jatuh kenceng. Kemarin sih udah naik dikit. Ini jatuh lagi. Bisa jadi, Kalau technical rebound, Sifatnya dead cat bounce aja. Karena ini di support yang sangat kuat sekali. Oke, jadi kabar baiknya adalah, Kalau ada technical rebound, Teman-teman bisa manfaatkan untuk keluar. Jadi, kabar baiknya adalah, Kalau jatuh cepat, Pasti akan ada pantulan seperti bola. Jadi, kalau jatuh, Kayak gravitasi gitu ya. Jatuh ke lantai, Kenceng dia akan mantul cepat. Terus, Aku mau kasih lihat lagi, Apa yang kita mesti harus waspadai. Seperti yang aku post di IG story aku, Tadi pagi. Dan juga dibahas di morning briefing and thread. Pastinya, Teman-teman bisa lihat ini. Ini adalah, Index S&P 500 di US. Teman-teman yang bisa ngebaca chart technical, Ini udah sangat beris ya. Artinya, Ini uptrend. Terus kemudian ini sideways di atas. Dan ini jatuh dari trend besarnya. Dan ini jadi downtrend. Begitu. Beberapa hari ini, Dia jatuh dan mengkonfirmasi demikian pula Dengan indeks Dow Jones di Amerika. Nah, Kalau di Indonesia sendiri, Sebenarnya belum sampai kayak gini. Cuma kita mengantisipasi. Jadi, Ini udah mulai masuk periode downtrend di Amerika. Nah, Teman-teman gak usah terlalu panik dulu. Kayak yang kita bahas beberapa hari kemarin. Bahwa Indonesia ini sebenarnya dalam tahap awal recovery. Cuma, Kalau dari global bersin-bersin, Pasti negara berkembang, Emerging market itu juga kena imbasnya. Gitu. Jadi, Agak slow down dikit. Meskipun Indonesia is very unique. Emerging market di Asia Tenggara ini sangat unik. Termasuk Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dan karakter masyarakatnya yang sangat konsumtif. Problemnya adalah, Meskipun masyarakat Indonesia ini konsumtif, Mereka dikasih duit berani, Buang duit. Dapat penghasilan berani untuk beli ini, Beli itu. Dan teman-teman kemarin tahu kayak mudiknya, Waktu lebaran kemarin kayak mudik bales dendam gitu. Jadi, kayak jumlah pemudiknya melebihi ketika sebelum COVID gitu. Nah, Meskipun Indonesia ini negara yang masih harakannya sangat konsumtif, Demandnya tinggi, Ada satu problem. Ketika demand tinggi, Supply-nya nggak ada. Maka harga barang-barang juga akan jadi naik, Dan disini juga akan mendorong inflasi. Dan inflasi yang seperti ini, Ini bukan inflasi yang didorong oleh pertumbuhan perekonomian yang sangat kuat sekali, Meskipun Indonesia memang recover. Tapi karena supply-nya kurang, Supply bahan baku semuanya kurang, Juga dari China juga kurang, Demand tinggi, Sehingga itu memaksa harga barang untuk naik, Dan ini membuat masyarakat jadi agak-agak susah gitu. Jadi agak susah, Terlihat dari mana? Terlihat dari data release sales. Di bulan Maret 2022. Jadi aku mau kasih lihat buat teman-teman, Data retail sales di Maret 2022 tuh kayak gini, Teman-teman bisa lihat ya. Nah ini Indonesia, Indonesia ya, Ini teman-teman, Meskipun kemarin sempat ada lebaran, Ini retail sales-nya agak-agak turun. Januari, Februari, Maret gitu. Jadi kenapa, Aduh, Jadi kenapa penjualan retail per akhir Maret 2022 ini turun ke angka 9,3%. Year on year dari sebelumnya di angka 12,9%. Hal itu terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Ya, karena sejumlah harga bahan baku naik baik bahan pangan maupun energi. Dan bahkan tadi baru aja kita juga dapat berita tuh, Bahwa harga bahan bangunan itu juga meningkat. Sehingga kalau orang-orang mau bangun rumah itu juga cost-nya juga agak naik. Jadi, Ini bisa jadi satu katalis yang agak-agak negatif juga gitu. Oke, Intinya ada upside, ada downside. Saat ini kalau ditimbang-timbang, Lebih besar downside-nya. Karena dari global, Inflasi masih terus memburuk gitu. Oke, Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya? Buat kalian yang nonton IG live aku dari 2 hari yang lalu, Dan bahkan ngikutin M-Trade punya VIP membership, Mungkin teman-teman udah tau bahwa saat ini, Kami M-Trade agak ngerem untuk trading-annya. Bahkan untuk yang jangka menengah, Kita udah cuan 2 digit, Ada yang cuan 3 digit, Di ESA kita berencana untuk mulai profit taking gitu. Dengan adanya patulan, Jika ada patulan atau technical rebound, Kita akan berencana untuk profit taking. Nah, Buat teman-teman yang udah investasi, Aku mau mulai petain nih, Kalian mesti ngapain aja. Buat kalian-kalian yang udah investasi, Yang udah beli dari bulan Januari kemarin, Januari dan Februari, Mungkin investasi kalian wipe out. Kenapa? Karena IHSG tumbuh dari Januari itu sekitaran 10% Dan bener-bener terhapus. Naiknya tuh terhapus nih, Perhatikan nih, Ini mencerminkan saham-saham blue chip gitu, Meskipun gak semuanya berbankan, Lebih ke sektor teknologi. Nah, ini perhatikan, Ini naik sekitaran 10%-an, IHSG dari Januari sampai sekarang, Sampai kemarin sebelum lebaran, 10% dan bener-bener terhapus hanya dalam 4 hari jatuh aja gitu. Jadi, aku gak tau portfolio kalian gimana, Tapi yang parah banget sebenarnya adalah saham-saham dari sektor teknologi new economy, Seperti contohnya ada GoTo, Kemudian ada Artok, Bukalapak, Itu banyak turun ya, Jadi masih turun-turun terus, Masih downtrend, Temen-temen wait and see aja, Jangan masuk dulu, Dan kebetulan memang kita M-Track juga kemarin, Gak ada rekomendasi untuk masuk ke GoTo gitu, I personally, Aku personally udah keluar juga dari GoTo, Aku udah cerita juga ke temen-temen, Jadi hopefully disini juga gak ada yang nyangkut disitu, Bukan berarti aku sentiment pada perusahaan new economy, Nanti kalau udah waktunya untuk recover, Kita balik lagi gitu ya, Jadi Artok juga terkoreksi, Biarin aja dulu gitu, Buat temen-temen yang nyangkut gimana? Pertanyaannya adalah yang nyangkut dong ya, Kalau yang gak nyangkut ya yaudah gitu, Belum punya ya gak masalah, Yang nyangkut ya ini temen-temen, Semestinya kalau trading sih ada yang namanya cut loss atau pembatasan risiko, Tapi kalau udah turun sampai 5 hari kayak Artok kemarin, Dari tanggal 27 April sampai sekarang, Itu udah turun 28%, Misalkan kamu nyangkut dan rugi di atas 20% atau di atas 30%, Ya tunggu dulu aja, Tunggu technical rebound, Jangan cut loss sekarang, Kalau cut loss sekarang, Nanti kamu ada technical rebound bisa gemes gitu ya, Karena pasti ada technical rebound dengan jatuh yang kencang banget kayak gini gitu, Terus kemudian apa yang harus dilakukan sekarang? Investasi kah? Ngincam saham apa kah? BCA kah? BRI kah? Atau saham-saham apa? Investasi itu pasti, Kondisi seperti ini ketika market jatuh, Saya bisa bilang ini adalah peluang, Kenapa? Peluang buat temen-temen yang gak dapat saham-saham bagus, Dengan valuasi dan harga murah, Seperti yang kemarin didapat di tahun-tahun sebelumnya, 2021 dan 2020 gitu, Jadi kondisi saat ini adalah peluang buat kamu-kamu yang belum dapat gitu, Nah, kalau aku bilang saham perbankan itu masih prospektif, Tapi valuasinya udah agak-agak tinggi, Jadi agak hati-hati juga ya, Ngebelinya jangan hajar bleh semuanya, Prinsipnya cash is the king, Ini adalah holy grail, Kalau temen-temen nanya holy grailnya berhasil di saham itu apa? Selalu aku bilang cash is the king, Mau bosan ya terserah gitu, Tapi temen-temen yang ikutin ini, Gak all in, Cash is the king, Itu temen-temen pasti sekarang yang selamat gitu, Dan setiap hari aku bikin polling, Dan polling yang aku buat hari ini tadi, Juga nanti aku akan share ya temen-temen, Di story aku, Atau di feed juga, Aku akan share, Yang jelas di story yang pasti share sih, Itu masih sekitaran 60% lebih, 62%-an dari yang isi polling di IG story aku, Itu bilang masih punya duit gitu, Masih punya duit dan masih mau beli atau nyerok bertahap, Oke, buat kalian yang mau nyerok, Aku kasih tau, Nyeroknya bertahap jangan semuanya diabisin, Kenapa? Karena marketnya masih beris, Viewnya masih beris, Oke, aku akan kasih lihat untuk beberapa saham, Yang mungkin kalian mau nyerok untuk investasi jangka panjang, Kalau kondisi kayak gini, Jangan maksain trading terlalu banyak, Kalaupun trading, Buat, Buat, Dikit-dikit aja lah ya, Kalau misalkan trading pun, Tapi, Manfaatkan buat investasi, Karena kemarin kalian pengen BCA murah, BCA murah, Dan sekarang beneran dikasih murah, Di harga Rp7.250, Dua hari yang lalu, Ya, Dua atau tiga hari yang lalu ya, Perdagangan, Oke, 10 Mei, Di IG Live, Aku banyak banget yang nanya, Bisa gak BCA balik lagi ke Rp7.250, Karena waktu itu, BCA naik sampai Rp7.250, Dan semua pada FOMO, Aduh, Kayak ketinggalan peluang, Ketinggalan peluang, Tenang guys, Gitu, Waktu itu, IG Live di 10 Mei, Aku ada bilang, Bisa balik ke Rp7.250, Dan hari ini, Tadi, Kena di Rp7.250, Beda satu tik aja, Gitu, Jadi, Buat kalian, Yang pengen BCA murah, Masih bisa, Dan kenapa, Kok bisa tahu sih, Bisa turun, Bukan karena aku sakti, Enggak, Simple aja, Karena di sini, Naik volumenya itu kecil, Dibandingan dengan, Volume pas dia turun, Lebih gede volume pas dia turun, Gitu, Jadi, Itu yang aku bahas, Pada tanggal 10 Mei yang lalu, Gitu, Jadi, Enggak usah buru-buru, Nah, Di sini, BCA balik lagi, Ke area supportnya, 7275, Dan ini support yang kuat banget, Sebenernya, Moving average 200, Kuat banget, Terus support angka 7275, Atau 7250, Di sini, Ini merupakan low, Atau level terendah, Yang beberapa kali, Diuji dari 3 November, Ya, Dari 3 November, Sampai dengan bulan, Januari 2022, Gitu, Jadi, Garis biru ini, Ini sakral banget, Angka 7250, BCA, Jika, Di angka 7250, Ini BCA breakdown, Ke bawah, Maka, Trendnya akan menjadi downtrend, Dalam jangka pendek, Jadi, Downtrend, Waduh, Kalau downtrend, Gimana nih, Pada panik, Pada stres, Gak usah panik, Gak usah stres guys, Tenang aja, Tenang aja, Jadi, Kalau teman-teman punya saham BCA ini, Tenang aja, Intinya tuh sebenarnya, Kalau saham, Kamu gak pakai uang panas, Kamu pakai uang yang, Uang nganggur lah, Untuk saham BCA ini, Aku bisa bilang, Bahwa, Resikonya, Lebih cenderung kecil, Ya, Jadi, Ketika dia turun, Maka, Kalau wasmarket turun-turun-turun semuanya, Mungkin dia juga turun, Dia ikutan turun, Tapi, Kalau pas naik, Dia akan naik duluan, Jadi, Kamu gak usah terlalu stres, Dengan koreksi, Atau turunnya harga saham BCA ini, Justru semakin turun, Semakin dibeli, Intinya, Duitnya mesti ada, Cara duitnya ada, Jangan buru-buru, Masuknya dikit-dikit, Dikitnya berapa? Dikitnya berapa? Kalau kamu cuma bisa, Kalau cuma mampu beli 10 lot, Ya, Belinya 1 lot, 1 lot, Why not? Tunggu dia turun, Terus pertanyaannya, Kalau gak turun, Kalau dia naik, Yaudah, Biarin aja, Gak usah beli, Nanti tunggu turun lagi, Intinya, Semakin turun, Semakin dibeli, Gitu, Oke, Terus kemudian, Aku akan review, Untuk 12 saham perbankan besar, Yang dulu aku sering review, Di jaman tahun 2020, Dan waktu itu ICBB masih turun, Ya, Jadi, Masih, Kayaknya waktunya timingnya kurang tepat, Waktu itu sekarang udah lebih oke, Nah, Ini BRI, BRI bisa turun sampai level 4,150, Ya, Jadi, Sabar, Sabar guys, Bisa sampai 4,150-an, Dalam jangka pendek ini, Kalau breakdown 4,150, Dia bisa downtrend, Makanya duitnya disayang-sayang, Jangan duitnya langsung dihabisin semua, Dikit-dikit aja, Gitu, Terus, Kemudian, Selain BRI, Aduh, Selain BRI, Aku pastinya mau update juga, Untuk Bank Mandiri, Bank Mandiri ini udah kena support, Supportnya, Dia paling bertahan, Ya, Entah kenapa dia paling bertahan, Tapi jangan senang dulu, Kenapa? Karena sebenarnya, Ini dia membentuk satu pola spike, Pola spike ini merupakan satu tanda, Tanda X-Housestate juga, Udah mulai capek trennya, Dalam jangka pendek gitu, Jadi, Kalau Bank Mandiri mau beli, Itu di angka 75-25-an, Atau mungkin di 73-75 itu lumayan murah, Bisa dapat nggak? Kalau kondisi market seperti ini, Ada kemungkinan bisa dapat gitu, Ya, Jadi, Nggak perlu semuanya juga dibeli, Kalau misalkan mau beli, Satu atau dua di antaranya juga udah oke, Nah, BNI kemarin cukup bertahan, Hari ini, Dia yang jatuhnya paling parah, Sampai hampir ARB, Turun 6,55%, Nah, Dia bisa turun lagi nih, Sampai level 7.625, Sampai 77, Jadi, Sabar-sabar aja, Dan jatuhnya volumenya gede, Ya, Bahkan dia bisa jatuh sampai level 71-75, 71-75, Aku bukan mau nakut-takutin, Aku cuma mau kasih tau, Apa namanya, Perkiraannya tuh bisa sampai segitu, Gitu, The worst case dalam beberapa hari ini, Gitu ya, Nah, Terus, Itu udah 4 saham, Kemudian aku akan share untuk TLKM juga, TLKM naiknya udah ketinggian dari tahun 2021, Dia naik duluan nih, Ini parah banget naiknya, Jadi, Jangan bosan kalau aku update saham-saham kayak gini, Karena memang, Ya, Yang kita incer pas market lagi turun, Saham-saham ini, Dan saham lain, Nanti aku juga akan share gitu, Nah, Untuk TLKM sendiri, Ini teman-teman bisa lihat, Supportnya di angka 3,980, Dalam jangka pendek, Dia bisa jatuh ke sini, Jadi, Buat kalian kemarin yang beli di sini, Makanya aku bilang, Waspadai, Ketika technical rebound terjadi, Yang trading-trading jualan dulu, Kalau investor, Selama belinya gak abisin duit, Gak apa-apa, Beli nyicil-nyicil tuh gak apa-apa, Jadi, Dalam jangka pendek, Dia bakalan bisa turun sampai ke 3,980, Ya, Jadi, Angka ini, Sekitar ini, Ini, Perhitungan 1-2 hari ke depan, Kemungkinan, Disclaimer juga, Mungkin ke depan bisa juga, Itu intinya, 3,980, Mesti waspada, 4 ribuan, Terus kemudian, Astra International, ASII, Astra International, Teman-teman bisa lihat di sini, Ya, Teman-teman bisa lihat di sini, Astra International ini, Dia bisa turun sampai ke level berapa, Aku sih nungguin Astra International di level 6300, Jadi, Aku kasih supportnya, Sorry, Supportnya agak kejam, Di 6125 sampai 6300-an, Di sini, Ini ada MA100, Terus, 6300 itu dapat dari, Hai, Di sini, Kelihatan nggak, Di November 2021, Gitu, Jadi, 6125 sampai 6300, Nah, Jadi, Sabar-sabar aja, Sekarang sih, Astra International, Aku mau beli lagi, Sebenarnya, Aku sempat bilang berkali-kali, Bahwa aku beli ASI itu kurang, Karena modalnya, Ya, Waktu itu, Buat beli di bawah, Habis itu naik, Terus, Aku kayak nggak rela gitu, Beli di atas, Akhirnya ya, Aku pengen beli lagi, Aku nunggu dia turun-turun lagi, Gitu, Kemarin, Kondisi, Posisi kemarin, ASI itu yang aku beli di bawah, Aku lihat, Cuarnya masih sekitaran 20-an persen, Meskipun, Kondisinya udah turun, Gitu, Jadi, Aku nunggu lagi, Gitu, Guys, Jadi, Duitmu jangan dihabisin di awal, Sabar-sabar, Kalau mau jadi investor, Sabar, Patience is virtue, Itu aku belajar, Belajar itu, Mempercayai, Apa namanya, Believe itu tuh, Di market tuh lama, Jadi, Aku mendidik, Diri aku sendiri tuh, Susah di market, Market yang mendidik aku, Gitu, Terus, Aku nanti mau kasih tips, Buat teman-teman yang nyangkut juga, Aku juga pernah ngalamin, Dulu, Nyangkut parah banget, Gitu, Aku mau kasih tips, Buat kamu-kamu yang investing, Mungkin investing masuknya, Udah kebanyakan duluan, Terus sekarang turun, Mungkin kamu takut, Aku kasih tips juga nanti, Sabar ya, Oke, Terus, Kemudian sekarang aku mau, Masuk ke saham, Consumer goods, Dan juga ini, Farmasih yang, Jarang banget aku bahas, Akhir-akhir ini, Tapi kalau kalian perhatiin ya, Saham ini tuh, Defensif banget loh, Apalagi nih, Kalau bukan Kalbe Pharma, Kalbe Pharma tuh, Defensif banget, Dia market turun, Gak turun banyak, Dia naik juga gak naik, Gitu loh, Jadi untuk Kalbe Pharma ini, Ini sebenarnya bisa jadi, Salah satu pilihan, Untuk hedging juga, Hedging dalam tanda kutip ya, Bukan bener-bener hedging, Hedging tuh maksudnya gimana sih, Buat naruh duit aja, Bukan mengharapkan, Keuntungan yang tinggi, Tapi ketika market lagi volatile, Market lagi turun, Dia gak akan turun banyak, Jadi untuk, Melindungi nilai uang kamu, Daripada, Kamu gak tau, Untuk beli-beli saham gorengan, Gitu, Cuman personally, Aku sendiri, Aku gak di, Kalbe Pharma gitu, Dulu aku beli Kalbe Pharma, Terus pas, Dasar investor, Yang setengah trader juga, Aku ngaku juga, Ada ngaku dosa juga, Sebenarnya bukan dosa sih, Gimana ya, I'm trying to be flexible, Gitu, Aku bandingin Kalbe Pharma, Dengan BCA, Ini growthnya tuh kok, Kayak, BCA jauh lebih tinggi, Cepet gitu loh, Sama-sama buat investing, Terus, Aku jual Kalbe Pharma, Aku waktu itu masukin BCA, BRI, Ada masuk BMRI, BNI juga, Tapi BMRI, BNI tuh dikit doang gitu, Ngetes doang waktu itu, Nah intinya, Ini Kalbe Pharma, Ini salah satu yang, Kalau kamu-kamu, Mau simpen, Buat amanin duit tuh, Ini termasuk lumayan, Code on code tuh, Lumayan aman, Tapi ya, Itu tadi, Gak naik-naik, Lambat gitu ya, Tapi lumayan aman, Oke, Aku akan review, Untuk yang lainnya, Jadi istilahnya, Kalau Kalbe Pharma jatuh, Dia akan cepet baliknya juga guys, Gitu, Karena dia termasuk, Pemain yang, Apa main, Pemain bola apa, Termasuk yang bertahan, Oke, Terus, Aku akan review, Untuk Astra International, Sekali lagi, Astra International ini, Banyak yang melihat, Dia sebagai perusahaan otomotif, Tapi sebenarnya, Astra International ini, Adalah perusahaan holding, Dan teman-teman mesti tahu, Isinya bukan cuma otomotif aja, Sekitar 35% penghasilan, Dari Astra International ini, Disumbang oleh United Tractors, UNTR, Yang bisnisnya, Merupakan bisnis, Komoditas, Batubara, Dan juga kontraktor, Batubara, Gitu, Terus kemudian, Ada juga di dalamnya, Astra Agro Lestari, CPO, Dan kemudian, Ada juga, Sektor yang lainnya, Kayak Astra Gravia, Auto, Dan berbagai macam, Bisnis di dalamnya, Maka kalau kamu beli Astra International ini, Ini kayak kamu udah beli, Satu reksa dana kecil, Sebenarnya kayak gitu, Karena di dalamnya, Banyak anak usahanya, Nah, Astra International, Tadi aku udah bahas ya guys, Supportnya sekitaran, 6300, 6175, Kelupaan, Kenapa aku ulang lagi dia, Terus kemudian, Aku, TLKM udah, Kalbifarma udah, Aku mau bahas, Oke, ICBP, Kemarin aku udah bahas valuasinya, Besok hari Sabtu, Kita akan oprek lagi, Tentang fundamental, Dari perusahaan-perusahaan ini, Kemarin kita bahas ICBP, Jangan beli dulu, Meskipun valuasinya murah, Murah banget, Kenapa? Karena masih bisa turun, Dan benar hari ini, Turun, Bukan karena kita pinter, Enggak, Tapi karena, Kita ngebaca market, Juga udah, Ada pengalaman dari, Bertahun-tahun gitu, Jadi coach-coach entret, Itu juga, Aku share pengalaman aku, Yang membedakan tuh, Mungkin cuman, Keberanian aja, Tapi sebenarnya, Secara ilmu tuh, Mereka udah, Aku tularin semuanya, Jadi makanya teman-teman, Yang mau jadi coach di entret, Langsung aja DM aku, Mau jadi coach gitu, Atau ke, Entret.id, Garis miring karir, C-A-R-I-E-R gitu, Atau DM aku juga boleh, Mau ngelamar jadi coach, Gimana caranya, Nanti akan dikasih tau, Petunjuknya disitu, Oke, Balik lagi ke ICBP, ICBP, Ini, Kalo teman-teman mau investasi, Kayak kemarin, Aku udah sebutin, Tentang PI Bandia, Semoga masih ada, File aku, Oke, Masih ada nih, Ini ICBP, Dia punya pendapatan, Dan juga laba bersih, Itu cuman steady-steady aja lah guys, Gak ada pertumbuhan, Yang sampai gimana banget, Karena memang udah gede gitu loh, Perusahaannya, Cuman secara valuasi, Memang cukup murah, Dan diskon valuasinya cukup oke, Disini, Nah, ICBP, Kalo kamu mau beli, Masih bakalan bisa ada diskon, Jadi kalo kamu punya modal banyak, Boleh sih, Beli sekarang, Nyicil boleh, Tapi kalo kamu modalnya terbatas, Sebaiknya tunggu diskon dulu, Kemungkinan di 7625, Sampai 7700 tuh, Bakalan masih dikasih lagi gitu, Nah, Kecuali kamu punya modal banyak, Mau nyicil sekarang boleh, Karena, Mungkin kamu berpikir bahwa, Nanti kalo gak sampe kena di angka itu, Aku gak dapet barang, Padahal, Duitnya banyak, Jadi, Kalo misalkan teman-teman punya duit banyak, Daripada ditaruh di deposito semua, Meskipun suku bunga naik, Tapi kan ya, Seberapa sih suku bunga gitu, Taruh di sini bisa gitu, Jadi jangan bosan buat teman-teman, Yang aku update-in saham-saham kayak gini, Terus tiap hari, Karena penting banget, Kalo misalkan beda beberapa level aja tuh ya, Lumayan lah ya gitu, Buat apa sih duitnya, Buat jajan bakso, Bisa ya bakso lagi, Oke, Terus, Aku mau update untuk saham yang berikutnya, 12 saham blue chip, Yang sebenernya bagus buat investing, Tapi gak usah semuanya dibeli, Indo Food, Indo Food Sukses Makmur TBK, Ini juga merupakan perusahaan, Dan salah satu anak usahanya adalah ICBP itu tadi, Kita nungguin Indo Food di level 6150an guys ya, Jadi 6150 sampai 6275 gitu, Dan kemudian yang menarik juga, Ada HM Sampurna, HM SP, Dan juga GGRM, Aku sih gak beli ini ya, Portfolio aku udah lumayan banyak, Atau punya, Tapi lupa ya, Kayaknya sih gak ada sih, Ya, Jadi dia juga kena resisten, Tungguin turunnya, Atau koreksi sekitar 935 sampai 950an, Untuk HM Sampurna, Jika kamu mau investasi jangka panjang, Terus kemudian ada gudang garam TBK, Gudang garam ini yang tadi juga menarik banget, Nah ini jauh lebih bagus, Kalau secara teknikal dibandingin dengan HM SP, Karena dia pas banget, Dia di support kuatnya disini, Nah garis biru ini merupakan garis sakral guys, Kalau sampai dia turun dari garis biru, Ini ya kurang bagus, Tapi sebenarnya hari ini tuh, Kalian tadi dikasih best price, Buat investment juga, 30,300 sampai 31 ribu, Ini best price banget, 30 sampai 31 ribu, Ini best price buat investing, Hanya saja, Kalau kamu mencari perusahaan yang syariah, Ini GGRM gak syariah, Termasuk juga saham-saham perbankan tadi, Jadi yang syariah, Ada ICBP, Kalau gak salah, Indofood, Caldifarma, Ntar besok di update deh ya, Di morning briefing Mtrade gitu, Oke, Nah, Itu tadi 12 saham, Udah 12 belum ya, 12 saham untuk investment, Kurang satu lagi, Unilever, Unilever yang teman-teman mungkin, Sempat beli dulu, Di atas dan nyangkut, Ini sebenarnya udah mulai recover, Tapi 1-2 hari ke depan, Bakalan turun dulu nih, Jadi buat kamu-kamu yang baru mau beli, Itu tungguin aja, Sekitaran 41-40, Mungkin masih bisa dapet di angka itu, Gitu ya, Jadi masih bisa koreksi normal gitu, Nah yang menarik, Bedanya Unilever ICBP, Dibandingkan dengan perusahaan perbankan besar, Yang lainnya adalah, Perbankan besar tuh jatuh, Dengan volume besar, Naiknya volume kecil, Tapi, Perusahaan consumer goods, Ya, Seperti Unilever ini, Dia naik dengan volume besar, Jatuh volume kecil, Paham? Kalau gak paham, Aku kasih lihat ini, Oke, Dia jatuh, Ini BCA, Dia jatuh dengan volume besar, Naiknya volume kecil, Ya, Ini merah lebih gede, Daripada hijaunya, Sedangkan, Kalau kamu-kamu perhatikan, Ini Unilever, Dia naik dengan volume besar, Jatuh dengan volume kecil, Artinya apa guys? Artinya sebenarnya, Disini kalau kamu perhatikan, Saham-saham perbankan gede ini, Investor besar udah mulai profit taking, Terus mereka profit taking, Duitnya muter kemana? Salah satunya ke perusahaan consumer goods, Jangan dihajar semuanya ya guys ya, Marketnya lagi masih kurang mendukung, Jadi, Kemungkinan masih akan bisa dapat beberapa harga diskon, Terus kalau ditanya, Prioritasnya sekarang, Perbankan, Atau consumer goods lebih banyak mana? Aku belum berani bilang consumer goods bakalan naik cepat, Enggak, Karena kondisi market juga masih kayak gini, Masih akan pelan-pelan, Tapi kalau teman-teman nanya, Mana yang lebih murah saat ini? Jawabannya udah pasti, Saham-saham consumer goods, Mana yang lagi diakumulasi saat ini? Jawabannya udah pasti adalah, Saham-saham consumer goods, Diversifikasi aja, Dan berinvestasilah, Sesuai dengan, Resiko yang kamu bisa afford, Yang kamu bisa terima, Kayak yang tadi aku udah janjiin, Yang pertama aku bahas tentang kondisi market, Yang kedua aku bahas tentang saham-saham, Dan tadi saham-saham buat investment, Sedangkan untuk saham-saham tradingnya, Kita masih watch untuk saham-saham commodity, Yang ada di area support, Seperti comanya, Nickel, Antam, Teams, Inco, Terus Saratoga, AGII, Toba, dan Doit, Tapi kayaknya waktunya gak keburu malam ini, Sehingga saham-saham itu, Akan dibahas di morning briefing Entret besok, Teman-teman, Kalau mau join sebagai member VIP Entret, Mumpung masih ada komolebarat, Daftar di Entret.id, Ya karena bisa ngebahas tentang tradingnya lebih detail lagi, Dan lebih real time. Terus aku mau bahas tentang mindset penting banget guys, Jangan sampai aku ngomong mindset, Terus kamu live dari IG live, Ini kamu yang rugi, Bahkan kalau kamu ke toilet pun, HP-nya dibawa. Kenapa? Karena kalau kamu gak ngerti mindset, Tak kasih tau, Strategi-strategi, Teknik-teknik-teknik, Hasilnya juga akan beda, Gitu. Aku bangga banget sama kalian, Kenapa? Karena banyak banget dari follower aku, Yang ketika aku kasih polling tuh, Ternyata masih optimis, Masih punya modal, Dan ngejalanin apa yang aku share selama ini, Gitu. Jadi jangan all in itu tadi, Kata jangan all in itu sakral. Nah, pertanyaannya adalah, Gimana caranya, Tapi aku belum jelasin cara buat yang nyangkut, Yaudah ntar belakangan deh, Lupa aku tadi, Ntar aku jelasin ya buat yang nyangkut gimana. Oke oke, Aku masuk ke mindset dulu, Pertanyaannya adalah, Gimana caranya kita bisa tenang ketika trading dan investasi? Gimana caranya kita gak stressan, Ketika market lagi naik maupun lagi turun? Caranya tuh gampang guys, Satu, Jangan attach sama saham, Kalau kita attach sama apapun, Bukan cuma saham, Sebenarnya sama benda, Sama barang, Sama orang, Atau apapun, Itu akan jadi, Gampang stress ketika, Barang itu, Atau, Orang, Atau benda itu, Atau apapun, Itu diambil balik dari kita. Mindsetnya sih sebenarnya simple sih ya, Semua itu titipan Tuhan. Oke, Aku jadi religius ya. Oke, Jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap tenang, Supaya caranya kita gak attach. Nomor satu adalah, Manage ekspektasi kamu. Kalau ekspektasinya berlebihan, Terutama ketika marketnya lagi untung, 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 Maka, Biasanya orang akan isi-isi duit dulu. Maka kalau kamu dengerin IG live aku, Dan juga coach-coach di entret, Kita tuh beda. Bedanya kenapa? Kita gak ngejual get rich quick. Kita gak ngomong bahwa di market, Kamu bisa get rich quick. Iya bener sih, Faktanya sih bisa. Tapi, Mau bangkrut quick juga cepat bisa. Gitu, Kalau misalkan gak pake manajemen resiko. Aduh, Gak usah ngomongin teori manajemen resiko yang kebanyakan. Intinya, Kalau aku ajarin, Strategi manajemen resiko, Dari secara mindsetnya, Teman-teman belum nangkep, Belum bisa, Itu gak jalan juga. Caranya supaya gak attach dengan saham, Gak attach dengan semuanya ini, Adalah, Manage your expectation. Cara manage expectation gimana ya? Pahami ada resiko. Oke, oke. Aku udah tau ada resiko di market. Tapi kok aku masih FOMO aja terus? Kalau teman-teman yang membaca story aku hari ini, Aku ada share tentang, Nomor satu, Penuhi dulu kebutuhan kamu. Gitu, Jadi kebutuhan kamu, Kebutuhan primer, Pasti udah terpenuhi dulu. Kebutuhan sekunder, Kebutuhan tentang pendidikan anak, Kesehatan, Terus kebutuhan dana darurat, Semuanya harus ada dulu. Begitu kamu pake duit dari, Di saham ini bener-bener duit yang gak, Gak ada beban emosinya, Kamu pasti yang menurut putusan lebih enak. Nah, yang kedua adalah, Secara, Meskipun ada orang yang udah terpenuhi semuanya, Dan ini uang dingin pun. Tapi kok masih FOMO aja, Tradingnya masih berantakan, Maksudnya, Masih gak bisa nahan diri, Meskipun dibilang jangan all in, Masih all in aja. Kenapa? Padahal kebutuhan semuanya ini udah terpenuhi, Udah kaya banget juga. Udah kaya, Masih pengen jauh lebih kaya lagi. Aku mau ingetin teman-teman, Aku sempet baca buku dari, Psychology of Money. Dia tuh bilang cerita tentang Bernie Madoff, Yang sebenernya dia udah kaya, Tapi meresikokan banyak hal. Jadi istilah kata tuh, Teman-teman, Aku kalau boleh bagiin satu mindset ya, Buat teman-teman semuanya ya. Kamu punya duit untuk investasi di saham, Tapi kamu gak perlu, Harus cepat-cepat dapat untung besar di saham. Kenapa? Karena, Tanpa kamu dapat keuntungan di saham, Atau di kripto pun, Hidupmu masih baik-baik saja. Hidupmu masih oke-oke saja. Jangan bikin hidupmu berantakan, Don't run your life, Hanya karena, Kamu serakah di saham, Dan kamu masukin semua duitmu di saham. Intinya semuanya tuh adalah, Stay low aja, Sampai aja gitu. Jadi, Jangan meresikokan lebih dari itu. Jadi intinya tuh, Seberapa kita bisa merasa cukup, Kenapa banyak orang udah kaya, Tapi gak bisa merasa cukup. Banyak orang udah kaya, Tapi gak bisa merasa cukup. Ada sesuatu yang, Salah di, Pikiran bawah sadarnya. Contohnya apa? Ada orang, Yang udah kaya banget, Tapi sebenarnya, Dia masih aja merasa insecure. Masih merasa takut, Akan masa depan. Driven by fear. Itu bisa. Gitu. Atau, Biasanya justru manusia tuh, Bukan driven by greed sebenarnya. Driven by fear. Di balik keseratahannya dia, Itu sebenarnya ada ketakutan. Ketakutan apa sih? Ketakutan, Nanti, Aku gak tau ya, Aku mulai nyalain komen, Mungkin kalian bisa tambahin, Ketakutan-ketakutan apa. Contoh mungkin, Ada orang yang, Takut kayak, Dulu dia gak punya duit banget, Miskin, Terus dia gak mau, Anak cucunya miskin, Sehingga dia, Cari duit sebanyak-banyaknya, Udah kaya pun, Tetep cari duit sebanyak-banyaknya, Karena takut, Anak cucunya mengalami, Hal yang sama, Seperti dia. Gitu. Jadi, Aku gak tau, Yang ada di alam bawah sadar, Pikiran bawah sadar, Orang itu apa. Jadi kalau itu, Dua udah dibenerin, Mindset-mindset itu udah dibenerin, Baru, Kita bisa mengikuti strategi, Money management, Yang bener, Yang oke, Gitu. Jadi percuma aja, Kalau aku ngomong, Start small, Kemudian, Beli dengan nominal yang sama, Untuk trader, Sedangkan untuk investor, Belinya nyicil, Semakin turun, Semakin bagus, Sabar, Nunggu turun. Percuma, Kalau misalkan, Di alam bawah sadar kita tuh, Masih banyak gangguan kayak gitu. Oke, Oke, Ini, Kristo, Kristo, Hehe 2, Aku mulai jawabin pertanyaan, Besok koreksi atau technical rebound? Kira-kira ada di support, Ma 200, Kalau aku lihat sih, 50-50 ya, Ngelihat, Eee, US futures-nya, Terus, Takut ketinggalan auto reject atas, Tenang market buka tiap hari kok, Ya, Terus ini ada pertanyaan, Dari Renovan Setio, Kalau boleh tahu, Bagi ilmu, Komposisi portfolio yang baik, Untuk invest dan trading, Komposisi long term, Mid term, Dan super swing scalping, Renovan Setio, Gak usah semua strategi diikutin, Kamu gak perlu scalping, Kamu gak perlu swing trading, Kalau kamu sibuk banget kerja, Jadi, Aku menemukan banyak temen, Yang akhir-akhir ini curhat, Sibuk kerja, Gak bisa mantau saham, Itu lebih baik kamu investasi, Dan juga ikut trend following, Atau super trader aja, Jadi di entret ada jangka menengah, Komposisinya berapa banyak, Tergantung dari sesiapnya kamu, Profil resikonya sesiapnya kamu, Dan juga kondisi market, Kalau kondisi market lagi turun-turun gini, Pastinya, Komposisi untuk investing akan lebih banyak, Dan nanti ke depan, Kalau misalkan kondisi market udah lebih bagus, Maka, Komposisi untuk trend following, Atau super trader, Lebih banyak, Kenapa? Bukan lebih banyak, Bertambah, Kenapa? Karena trendnya naik, Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi market, Dengan teman setiap kamu dapat entry 7 hari, Langsung aja DM saya, Kayak T7, Nama email, Dan whatsapp, Wah, Komennya banyak banget, Oke? Yang tau Ciputra, Strategi untuk yang nyangkut gimana? Oke, Strategi untuk yang nyangkut, Yang pertama, Selama kamu nyangkutnya bukan di saham gorengan, Saham gorengan tuh yang likuiditasnya kayak gak ada banget gitu, Tau-tau naik kencang, Turunnya juga kencang dibanting gitu, Selama kamu gak nyangkut di saham-saham gorengan, Sebenernya, Kalau sampai kamu rugi di 30% atau lebih, Itu tunggu aja, Tunggu aja sampai recover, Bukan aku ngajarin anti cut loss enggak, Tapi cut lossnya udah kedaleman, Tunggu aja sampai recover atau tunggu technical rebound, Masalahnya kalau kamu beli saham gorengan, Itu recovernya bakalan lama, Hanya Tuhan dan rumut yang bergoyang yang tau gitu, Ini ada yang bilang, Waterly do not trade, Bukan do not trade sih, Aku menyesuaikan dengan kondisi market gitu, Jadi kalau kondisi marketnya lagi bagus, Uptrend ya why not kita trading gitu, Erwin Irwanto, Kenapa ya kadang kalau masuknya lot kecil, Sering profit, Tapi begitu masuk lot besar, Sering banget merah, Kalau disebut bad luck, Momentum hampir tiap kali begitu, Berhubungan dengan psikologika, Pertanyaan kamu bagus banget, Erwin Irwanto, Sehingga kamu dapat end trade 7 hari, Diam aku dengan MT7, Nama email WhatsApp, Memanfaatkan edukasi, Dan juga life investment, Investment ini signal kita, Oke, Jadi, Ini sangat berhubungan dengan psikologi trading, Pernah gak kalian yang trading, Pakai account demo, Yang di forex biasanya, Ada gak disini yang trading forex, Pakai account demo, Pakai account demo tuh cuan terus, Begitu kamu pakai duit beneran, Ruki, Pakai lot kecil untung, Lot kecil yang rugi, Pelajarannya apa disini? Pelajarannya adalah, Yaudah mentalmu itu siapnya, Dengan lot segitu dulu, Jangan ditambah-tambahin, Sebenernya kalau kalian nanya ya, Berapa banyak sih duit yang cocok buat, Kita investasi, Cocok buat kita trading, Jawabannya tuh kalian yang tau sendiri loh, Jadi ini, Kalau masuk lot segini, Ini untung, Masuk lot banyak rugi, Karena kalau masuk lot dikit, Kalian tuh bisa menganalisa, Mengambil keputusan tuh dengan lebih objektif, Dengan lebih lapang dada gitu, Tapi kalau misalkan, Kalian masuk dengan lot gede, Jadi pengambilan keputusannya, Kadang tidak objektif, Karena gak digduk-dik terus, Naik deg-dikan, Turun juga deg-dikan, Oke, Aku mau bahas, Ini lucu-lucuan ya guys ya, Bertahun-tahun, Beberapa tahun terakhir, Itu tiap aku hampir ulang tahun, Deket tanggal 20, Jadi diingat-ingat tuh, Itu, Antara tanggal 19-nya, Per 20-21-nya ya, Sekitar tanggal itu, Mencapai bottom market, Jadi turun, Sampai tanggal itu, Terus rebound, Nah aku gak ngerti tahun ini gimana, Kita lucu-lucuan aja, Kita lihat aja gitu, Jadi bertahun-tahun kayak gitu, Jadi ya, Sell on me and go away, Bener kah? Atau jangan-jangan, Ini kesempatan, Buat buy on weakness, Bukan untuk sell, Untuk buy on weakness, Buat investor, Jangka panjang, Kalau buat trader ya, Kena cut loss, Jual, Aku mau cek untuk entret gimana, Aku mau share dulu guys, Untuk entret, Kita ada jual beberapa saham, Dan kita bersyukur, Meskipun kondisi market lagi merah, Ini dagangan kita juga masih, Ada yang ijo-ijo, BNI, Jangka menengah, Kita profit taking, Cuan 16-19%, Excel, Kita cuan 4-6%, Gak banyak, Tapi masih oke lah, Pay bond, Jangka menengah, Cuan 13%, Jangka pendeknya, Ada cut loss 4%, ICBP, Jangka pendek, Kita profit taking, 10-11% di entret, SMRA, Kita ada profit taking, Jangka pendek, 6-7%, HMSP, Kita profit taking, 5-8%, Jadi ini kreditnya, Aku mau, Special thanks, Buat tim entret, Kita semua kerja tim, Jadi ini bukan soal Alan May, Tapi soal tim kita, Dan juga tim engineering, Tim yang udah bikin sistem, Tim coach, Tim trader, Dan juga tim analis, Jadi tim kita banyak, Kita kerja bareng-bareng, Analis saham juga rame-rame, Bukan cuma satu, Atau dua orang aja, Nah kemudian, Disini juga, HMSP, Ya teman-teman, Ini untung 5-8%, United Tractors, Kita jualan untung 4%, ITMG Gosko, Ini puji Tuhan, Syukur, Alhamdulillah, Masih banyak yang untung, Ijo-ijo-ijo, ITMG Gosko, Cuan 2-5%, AGII, Kita jualan untung 33%, Pada tanggal 10 Mei, Atau dua hari yang lalu, Mtech, Jangka menengah, Kita jualan 25%, INKO 16-18%, ACRA 7-12%, Dan saya juga, Tidak menutupi, Kalau ada yang merah juga, Doit kita cut loss 5%, Gudang garam cut loss 5%, Bukalapak cut loss 7%, MAPI untung, Dan ada yang cut loss juga, Disini gitu ya, Jadi saya juga, Tidak menutupi, Ada yang loss juga, Jadi kinerja kita, Kita buat sangat transparan sekali, Untuk yang jualan deh, Dilihat yang jualan ya, Oke, Jadi kinerja kita, Bisa dinilai dari yang jual-jualan gitu, Oke ya, Itu aja sih temen-temen ya, Juli 0215, Tanggal 20 Mei, Ingat beli all in, Jangan, Ngawur, Kalau dulu saya gabungan trend, Cut loss dulu, Miss gak tau, Mungkin gak mau masuknya, Pas lagi market, Lagi downtrend kali ya, Lagi downtrend parah, Aku juga gak menutup, Aku gak menutupi kok, Misalkan kalau lagi downtrend parah, Kita juga bisa ada cut loss-cut loss, Tapi yang lebih baik, Kita cut loss-cut lossnya short lah, Daripada ketarik market gitu, Ultahnya giveaway dong, Oke oke oke, Ntar aku kasih giveaway ya, Kasih giveaway apa ya, Coba deh besok aku tanya tim aku, Miss nge-fans ada fun base, Ini fun basenya disini aja, Terus sama temen-temen download and trade aja, Dan kalau mau join sebagai VIP member kita, Kita akan temenin kamu terus ya, Meskipun kondisi market naik turun, Kita akan temenin terus, Naik peluang turun, Lebih peluang lagi, Jadi langsung aja join and trade, Hari Sabtu nanti ada seminar cuan tastik, Aku akan cerita, Tahun 2008, Dan tahun-tahun, Crash itu gimana, Terus kemudian kita juga akan cerita, Kondisi makro, Dan juga fundamental, Perusahaan-perusahaan lebih detail lagi, Di hari Sabtu nanti, Bersama dengan coach-coach and trade gitu, Oh gitu aja guys, Aku udah, Kayaknya udah banyak yang aku bagiin, Useless, Nyanyi, Gak bisa nyanyi, Penting, Mindset penting, Jadi temen-temen follow terus story aku ya, Karena aku kalau lagi ada waktu, Aku tiba-tiba bisa sharing story, Dan highlight aku tentang mindset, Kalian baca-bacain juga gitu, Give away saham BCA, Ancur-ancur deh pada nangis, Enggak kok, Enggak usah nangis, Nanti kalian kalau udah di market bertahun-tahun, Kalian bisa ngerasain, Temen-temen kalau ngerasain, Saya ngerasain, Saya gimana gitu, Nanyain saya rasanya gimana, Maksudnya kan saya investasi, Saya investasi ada yang rugi, Contoh-contoh nih, Aku beli ICBP itu, Bukan di best price loh guys, Kayak berapa bulan yang lalu, Aku sempat punya ICBP, Aku juga sempat cerita sama kalian, Terus ada turun-turun-turunan, Stress gak? Enggak, Gaya loh gak stress, Stress gak sih? Beneran enggak, Kenapa? Because I know what to expect, Kalian akan bisa mencapai level ini juga, Kalau kalian tahu, Apa yang kalian beli, Gitu, Because I know what to expect, Jadi aku belinya gak sampai, Yang pasti tinggi banget juga gitu sih, Jadi aku tahu fundamental perusahaan ini gimana, Aku tahu kalau misalkan saham yang kecil-kecil aja, Bisa recover, Pasti dia juga bisa recover, Kira-kira itu aja, Jadi beringkasan lah, Sesuai dengan nominal, Yang kamu-kamu siap dengan resikonya, Dan tetap belajar terus, Semangat, Ingat, Kata Warren Buffet, Dia bandingin dirinya dengan Rick Moniz, Rick Moniz itu partnernya, Yang sayang banget, Partnernya ini sama pintarnya, Tapi Rick Moniz itu udah away, Bangkrut, Kenapa? Karena dia pakai, Duit utangan, Pakai margin, Warren Buffet waktu itu, Beliin sahamnya dia, Backshare headway dia, Pas marketnya lagi turun, Nah dia terpaksa kena for sale, Jadi disini, Warren Buffet bilang, Saya yakin, Ini Warren Buffet yang ngomong, Saya yakin, Bahwa saya akan kaya, Dia dan Charlie Munger ngomong hal itu, Dan kita tidak terburu-buru, Yang membedakan, Saya dan Rick Moniz adalah, Saya gak buru-buru, Tapi Rick Moniz buru-buru, Intinya adalah itu, Teman-teman, Kamu bisa kok, Kaya dari saham, Yang penting, Gak usah buru-buru, Yang penting, Santai aja, Semakin santai, Semakin bagus, Kalau pikiran kamu tenang, Itu kayak air yang tenang, Kamu bisa ngaca, Bisa lihat refleksinya, Tapi kalau pikiran kamu, Gak tenang, Kayak air yang, Yang kena dilempar batu, Dia gerak-gerak gitu, Kamu gak bisa lihat refleksinya, Gimana caranya, Kenapa sih saham nyangkut, Tadi Wesa bahas, Mungkin lagi ke toilet dia, Cara ngapasin saham nyangkut, Ya, Selama bukan yang gorengan, Teman-teman, Nekut aja, Kalau sudah rugi, Sampai 30% lebih, Kalau yang fundamentalnya, Gak bagus, Lihat technicalnya, Pas technical rebound, Jual-jualin, Kayak gitu, Ya, Oke, Thank you, Dadah, Lebih tenang kan sekarang, Selama fundamentalnya, Oke, Tenang aja guys, Yang penting, Sabar, Dadah, Jangan lupa ya, Join Entret, Dengan cara klik-klik di bio saya, Atau ke entret.id, Masih ada promo, Lebaran, Kita akan nemenin kamu, Mau market naik, Mau market turun, Yang penting, Selamat guys, Pelan-pelan, Yang penting selamat, Salam profit, Bye-bye, Join sebagai coach aku ya, Kita lagi banyak cari coach, Terutama yang cewek-cewek, DM aku aja, Kalau mau jadi coach, Bye-bye, Jangan lupa download aplikasi Entret di Android, Dan nikmati edukasi premium sekarang,